Selamat sore boleh saya kenal nggak Emre yang Namanya Fi Kinat oh ketiga-tiga langsung join bareng kita your vehicle Bisa agak lebih rapet dikit nggak biar kelihatan yang bisa kelihatan semuanya Atau kalau mau join pakai akun yang masing-masing aja, jadi kita bisa langsung ngobrol bareng, biar semuanya kedapat satu frame Sebelumnya saya ucapkan selamat buat teman-teman semua atas keberhasilannya jadi suara di UDR Competition 2024 Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol soal gelang deteksi gempa yang kalian buat ini Boleh diseritain dulu nggak sedikit soal UDR Competition itu apa dan berapa negara yang ikut di dalamnya? Oke, perkenalkan nomor 13, di sebelah kanan saya ada Al-Mashir, di sebelah kiri saya ada Al-Mashir, bagian dari tim Polirobopo Alhamdulillah beberapa hari yang lalu kami memperoleh sebagai juara pertama dalam kategori rated futuristic item on the system competition Di UDR Competition yang diselenggara oleh Universitas Yang Keluar Jadi teman-teman, apa itu UDR Competition? UDR Competition itu merupakan salah satu program dari salah satu UKM yang ada di Universitas Syahwala Yang berfokus terhadap bidikasi ataupun peringatan ini terhadap bencana Seperti yang kita ketahui, semasa-masa-masanya Aceh beberapa tahun lalu pernah terkena beberapa ancaman bencana Di antara ini itu adalah kumpah bumi, tsunami, dan sebagainya Nah, itu kalau boleh dikasih tahu juga ya, berapa kampus yang ikut, adakah dari negara lain yang ikut? Nah, kebetulan dari perlombaan UDR Competition ini terdapat beberapa tahap Ada dua, yang pertama itu terhadap proposal ataupun karya tulis dunia Dan yang kedua itu adalah Final Teaching Dimana itu mahasiswa mempresentasikan hasil karya tulis dunia Untuk beberapa negara sendiri, itu ada empat Yang pertama mulai dari Jepang, kemudian ada Thailand, Malaysia, dan Indonesia Kebetulan untuk kategori yang kami ikutin ini, kelawannya itu dari Malaysia dan Indonesia Itu tergagung dari Universitas Gajah Mada, Institut Pertanian Bogor, Universitas Yakuala, BINUS, dan beberapa universitas lain yang ada di Indonesia dan Malaysia Oke, oke, oke Wah, keren banget ya, ada di negara Asia lah ya berarti ya Dan kalian bisa jadi juara dari negara-negara hebat seperti itu Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat gitu ya Dan terima kasih atas kontribusi kalian Nah, ini kalau soal kompetisi yang kalian kemenangkan kemarin Gimana sih cara ikutan kompetisinya atau memang dipilih oleh Panitia Atau kalian memang mengajukan nih proposal yang akan kalian ikutkan dalam kompetisi itu Sehingga baru bisa ikut kompetisi itu Mohon maaf, gimana Pak? Kalian ikut kompetisi itu tuh modelnya apakah undangan Atau kalian mengirimkan proposal berupa inovasi kalian Oke, nah untuk hal tersebut Jadi, ikut kompetisi itu mempromosikan perlombaan mereka Jadi, memang kami itu mengajukan dalam bentuk tahap seleksi Dan alhamdulillah terkini menjanjikan Berarti ada proses pengiriman proposal Kemudian diseleksi, kemudian akhirnya dilombakan gitu ya Iya, betul sekali Pak Nah, ini sekarang kita bicara soal gelang deteksi gempa yang kalian buat nih Ini boleh ceritain nggak? Inspirasinya ke mana? Akhirnya kepikiran, eh kita buat gelang deteksi gempa yuk Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya Pak Sebenarnya semua itu berlatar belakang dari kejadian yang ada di Indonesia Kejadian yang udah biasa terjadi lah Itu adalah bencana alam Saat ini kita tahu bahwasannya 20 tahun silam Acik itu pernah terkena gempa bumi dan sunami Nah, hal tersebut udah menjadi inovasi Mengapa kami ngambil gelang sebagai inovasi terbarunya Yaitu adalah, kita tahu bersama-sama bahwasannya Gelang ini sifatnya melekat pada tubuh manusia atau tubuh seseorang Dan tidak bisa dipungkir disini bahwasannya Beberapa alat digital ataupun produk digital lainnya Yang mungkin seperti handphone ataupun gadget Kita tidak selamanya menyentuh barang tersebut Jadi mungkin saja ketika gempa bumi terjadi Saya mau tanya ke kalian bertiga soal inspirasinya Kenapa pemilihan inovasi yang kalian buat adalah gelang pendeteksi gempa Apa yang membuat kalian terinspirasi membuat itu? Boleh dari Fikri, Basir atau Alda yang menjawab, silahkan Oke, let's go ya Pak Oke Mungkin tadi sekurangnya udah Fikri Nah, jaringnya Oke Oke, jadi Inovasi dari fungsional disaster lain Yang pertama kita tahu bahwa Diasanya 20 tahun lalu Tempat terjadi gempa bumi terjadi Salah satu daerah yang ada di Indonesia Jadi mengapa Kita Setelah Kepasih terbarunya Yang pertama Orban nyawa yang lain Dan Selain daripada itu Jumlah korban yang hilang Jadi yang hilang ini tercampur sama yang korban menikah dunia Dan alam tersebut Misalnya ada 200 ribu orang lebih Yang menjadikan dampak Sumpah bumi atau pun tsunami Mungkin itu sendiri Alasan itu Oke, oke Berarti dari tragedi 20 tahun lalu Akhirnya kalian tergerak ya Itu kalau boleh tahu Di 20 tahun lalu Kalian ini udah lahir atau belum Bisa terpikiran sampai ke sana Kalau untuk kami sendiri Kayaknya yang cerita Sudah duluan lahir Oke, oke Berarti ini ya Walaupun kalian tidak merasakan secara langsung Tapi cerita-cerita Atau apa Kalian melihat sendiri Saksi dari Dasyatnya perjadian itu ya Mengingat juga Mengingat Gempah bumi yang terjadi di Aceh ini Merupakan salah satu bencana Yang bisa dikatakan Semuanya Bahwa saya Aceh ini Pernah mengalami Kepuatan Dan komatitas Jadi selain daripada Korban-korban Itu kami manfaatkan Menjadi Inovasi Mampakkan jadi Suatu gelang Yang dapat mengeteksi Korban yang hilang Dari bencana alam tersebut Oke, oke Nah, tadi udah sedikit Dispill ya Soal keunggulannya nih Salah satunya Bisa mencari korban yang hilang Nah, ada lagi gak Keunggulan-keunggulan lain Dari gelang deteksi gempa Yang kalian buat ini Halo Basir yang mau jawab ya Basir masih di mute kayaknya Oke Belum kedengeran suaranya Sorry Suara saya udah kedengeran mas Udah, udah kedengeran Suara Fikri kedengeran Suara Basir tadi Gak sempurna kedengeran soalnya Ya, kayaknya lagi Mas Diwakilkan aja Boleh, boleh, boleh Oke Jadi, apa saja Bisa ditawarkan oleh produk kami Yang dapat memberikan Padahal Ketika Yang melakukan Terkadang Kita ini kan gak megang Jadi, berarti Terkait bencana alam Ataupun gunpa bumi Yang kami dasarkan Nantian Gelang ini akan memperlihatkan Bagi takaran Mereka diperasakan oleh Pak pengguna Jadi, dalam waktu itu Satu Itu Sudah mulai Terakhir Halo, Fikri Sorry, suaranya putus-putus Boleh di Ini gak? Apa? Pelan-pelan gitu Gak boleh Biar gak Putus-putus Suaranya Sayang soalnya Penjelasannya Saya jadi gak nyimak semuanya Boleh 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 Ya, tadi Berdeteksinya itu Dari satu menit Satu menit berapa Gitu Kalau gak salah Bisa mendeteksi Gempanya Oke Yang pertama 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 Memberikan Peringatannya Pada pengguna Itu Responnya Bagaimana Jadi Gelang deteksinya itu Akan memberikan Getar pada tangan Jadi itu Kita bisa Rasakan Getarannya Peringatannya itu Berikan Pada pengguna Getar Satu Sampai Terjadi Bencana alam Bumpas Kemudian Tempat Sepatan Para pengguna Ketepat Tempat Setelah Dari Bantu Fitur kami Juga Menderita Perban Yang teringkir Rurung Tuhan Jadi Ada Tombol Bantu Kami tawarkan Ketika Pengguna Teringkir Rurung Tuhan Setelah Menang Pol Emergen Sepatan Dan Disini Berikan Jika Di mana Memudahkan Tim Emergensi Untuk Dapat Teringkir Teringkir Oh Jadi dalam Waktu Satu Menit Itu Akan Ada Ini ya Akan ada Peringatannya Kemudian Bisa juga Fitur-fiturnya Untuk mencari Korban yang Hilang Tertimbun Dalam Runtuhan Misalnya ya Fikri ya Ya betul Sekali Oke Oke Nah ini Ada tantangan Gak sih Dalam proses Pembuatannya Misalkan Ada Gangguan K Dari Atau Dukungan Yang kurang Maksimal Dari kampus Atau Dari mana-mana Risetnya Yang kurang Atau Seperti apa Untuk Beberapa Saat Berarti Dukungan Sudah cukup Maksimal Dari Dan Bentuk Dan bentuk Bentuknya Masih Prototipe Gelangnya Ini Nah ini Tentunya Harapan Kalian Pasti Dalam hati Ada Gimana Caranya Supaya Gelang saya Bisa digunakan Oleh masyarakat Luas Sehingga Bisa membantu Teman-teman Mungkin yang berada Di kawasan Rawat Gempa Menggunakannya Dan Sehingga bisa Meminimalisir Terjadinya Hal-hal yang Tidak kita inginkan Sepertinya Seperti 20 tahun Lalu Sempat Kejadian Juga Nah ini Sudah ada Nggak Obrolan Dari Tampus Atau dari Pihak Lembaga-lembaga Daerah Atau dari Pusat Untuk Membuat Menawarkan Eh produk Kalian Kenapa Nggak kita Buat Secara Masal Kalau ada Sudah ada Komunikasi Nggak Oke Mungkin Kalau harapan Kami sebenarnya Nggak Jauh Dari Sampaikan Ya Kami juga Berharap Bahwasannya Produk ini Dapat Kembali Ataupun Dapat Produk Asal Baik Dari Lembaga Sampaikan Untuk Pemerintah Karena Kan Tidak Kita Banyak Gasi Peringatan Dalam Bentuk Inovasi Jadi Kami Rasa Ini Merupakan Sal Satu Inovasi Yang tepat Memangkan Menyingat Negara Negara Lain Itu Kan Sudah Mempunyai Prototype Untuk Dapat Memberikan Ini Tertidak Jadi Apa Salahnya Inovasi Anak Muda Ini Kan Mulai Dari Kompetisi Terkait Pembuatan Alat Terkait Kami berharap Bahwa Pemerintah Lembaga Setempat Dapat Berkolaborasi Sampai Produk Kami Oke Sekarang Sekarang Kalau Misalkan Ada Pemerintah Setempat Untuk Menawarkan Membuat Alat Ini Jadi Masal Kira-kira Mahal Untuk Pembiayaannya Kira-kira Kalau Mau Dibuat Secara Masal Ini Budgetnya Besar Enggak Sehingga Kalau Besarkan Tidak Akan Sulit Untuk Digunakan Masyarakat Kalau Harganya Terlalu Mahal Sebagainya Oke Kalau Untuk Sementara Ini Produk Masal Otomatis Hargan Sel Kami Pertanyaan Dengan Hargan Terjangkau Dari Masal Kalau Masal 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 Oke Nah Ini Kan Kalian Ini Jadi Salah Satu Inspirasi Kebetulan Kita Ngobrol Di Tanggal 28 Oktober Yang Mana Hari Sumpah Pemuda Dan Kalian Adalah Pemuda Pemuda Yang Memberikan Inspirasi Mungkin Kepada Pemuda Pemuda Lain Yang Berada Di Seluruh Indonesia Yang Lagi Menyaksikan Ini Kira-kira Ada Nggak Dari Kalian Saran Atau Tips Tentang Bagaimana Berkarya Namun Terkendala Oleh Beberapa Keterbatasan Bagaimana Cara Mengatasinya Kalian Pastikan Dalam Proses Membuat Gelang Ini Ada Keterbatasan Yang Kalian Harus Lewati Dan Kalian Harus Pikirkan Bagaimana Jalan Keluarnya Nah Ini Boleh Nggak Dikasih Share Ke Teman Teman Bagaimana Cara Kalian Melewati Berbagai Tanggap Habatan Yang Ada Mungkin Dari Teman Teman Mungkin Dari Basir Atau Dari Aldam Silahkan Ada Nggak Pesan Buat Teman Teman Yang Di Kampus Juga Yang Mungkin Mau Berinovasi Dan Lain Sebagainya Tapi Masih Terkendala Oleh Satu Dan Beberapa Hal Ada Nggak Hal Hal Yang Bisa Kalian Memberikan Motivasi Buat Teman Wah Basir Sudah Live Aja Kayaknya Nggak Mau Comment Dari Fikri Mungkin Supaya Aldam Mungkin Bisa Terpiter Ikut Juga Nanti Membantu Atau Memberikan Tambahan Oke Terima 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 Mungkin Karena Kebetulan Ini Pas Pemuda Tanggal 28 Oktober 2022 Sedikit Untuk Teman-teman Semuanya Untuk Segala Keterbatasan Yang kalian Lewati Baik itu Keuangan Ekonomi Ataupun Mungkin Banyak Tentangan Yang kalian Hadati Kalian Nggak usah Peduli Karena Pasti Akan Dipermudah Nantinya Dengan Apa Yang kalian Usahakan Jadi Misalkan Kalian Sedang Terkendala Di Ekonomi Ataupun Keuangan Kalian Coba Berkolaborasi Dengan Beberapa Instansi Beberapa Lembaga Yang Dukung Inovasi Teman-teman Kalian Coba Dulu Buat Proposalnya Bagaimana Rancangan Yang ingin Kalian Buat Mungkin Itu Nanti Bakal Didukung Selagi Kalian Punya Usaha Jadi Segala Proses Ataupun Segala Keinginan Kalian Itu Bakal Terbayarkan Dengan Tujuan Yang Jelas Oke Jadi Intinya Adalah Pantah Menyerah Dan Yakin Dengan Proposal Yang Kalian Buat Dan Yakin Juga Kalau Dimana Ada Pasti Selalu Ada Jalan Keluar Gitu Ya Betul Banget Mas Oke Terima Kasih Banyak Fikri Alda Atas Waktunya Atas Ngobrol Bermanfaat Sekali Sangat Inspirasi Sangat Menginspirasi Buat Kita Semua Mudah-mudahan Lahir Lagi Teman-teman Dan Memudah-mudah Lain Di Seluruh Indonesia Seperti Fikri Dan Teman-teman Itu Membuat Inovasi Inovasi Sehingga Target Kita Di 2045 Indonesia Emas Kita Bisa Maksimalkan Dengan Baik Dan Kita Bisa Menjadi Negara Yang Maju Terima Kasih Banyak Fikri Dan Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh